Rencana perubahan anggaran pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 yang semula sebesar Rp347.309.619.000 naik 4,83 persen atau bertambah sebesar Rp16.782.722.000 menjadi Rp364.092.341.000. Sementara rencana perubahan dana perimbangan turun 1,10 persen dari semula Rp1.683.345.032.000 menjadi Rp1.664.856.587.000 dan rencana perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turun 1,35 persen atau berkurang Rp8.344.167.000. Sedangkan rencana perubahan belanja APBD tahun anggaran 2018 naik 1,35 persen atau Rp37.944.110.000 yakni Rp2.812.902.414.000 menjadi Rp2.850.846.524.000. Semua hal ini disampaikan PLT Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud saat membacakan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen Senin 24 September 2018 Lebih lanjut disampaikan terkait kondisi anggaran pembiayaan yakni pada perubahan rancangan APBD tahun anggaran 2018 terdapat defisit sebesar Rp213.885.495.000 ditutup dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp225.635.495.000 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2017 dan sisanya sebesar Rp11.750.000.000 merupakan anggaran pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk investasi pada BUMD dan pemberian pinjaman Dalam kesempatan ini diserahkan Drafra Perda Kabupaten Kebumen tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 dari eksekutif yang dalam hal ini PLT Bupati Kebumen kepada legislatif yang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Rapat Paripurda kali ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipta Waluyo dan dihadiri pimpinan serta 34 anggota DPRD Kabupaten Kebumen Sementara dari pihak eksekutif hadir pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen Selain mengagendakan penyampaian Raperda Kabupaten Kebumen tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam rapat Paripurda kali ini juga disampaikan 3 Raperda Kabupaten Kebumen yakni tentang retribusi pelayanan tera atau tera ulang, rencana pembangunan industri kabupaten dan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan